Nah ini enak nih, liat nih Enak banget kan mukulinnya guys Gue gak bongkan tuh, liat tuh Satisfying banget hero-nya cowok Kalau mukulin kayak gitu Jadi kalau lawannya hero-nya banyak hero-hero tebal gitu Enak pake gini Nih liat tuh, liat Mukulin laurel tuh, cerot, cerot Gue gombol kentengnya yang kenal Belakangnya Ini free hit banget tuh, liat tuh Enak banget, gue gak bong Tuh, Florentino-nya kena tapi gak mati Sayang banget Oke temen-temen semuanya Balik lagi sama orang gue Aldi Di channel Aldi Kurnia Dan video kali ini Ini adalah video pertama kita setelah update patch Kemunculan Terry Dan hari ini kita bakal coba juga pake Terry-nya langsung Tapi disini gue pake Terry-nya ini Di jungle temen-temen Tadi gue udah main di Abisa Lane juga Tapi kontennya jadinya di jungle Karena ini videonya gue cuman ngejelasin Video yang udah gue mainin Dan bakal gue terangin di in-game secara lebih detail Jadi buat temen-temen yang pengen belajar Terry Bisa tonton aja sekalian liat Kayak gimana Terry itu sebagus apa Dan gue bakal kasih penjelasan detailnya Seputar Terry bagus dimana Sebenernya gitu segala macem Nanti gue bakal jelasin ya Oke Sebelum itu kita bakal perkenalan dulu sama skillnya Disini ada skill pasifnya Namanya Force Ring Dimana pasifnya Terry ini setelah dia mukul musuh sampe 3 kali Itu basic kit ketiganya itu bakal ada tambahan damage ya Itu bakal ada tambahan damage Berarti kurang lebih mirip Slims gitu ya Abis pukulan ketiga ada tambahan damage-nya Kayak landor juga gitu Jadi ini mirip-mirip harusnya ya Terus skill satunya ini ada Comet Strike Dimana Comet Strike ini Oke selanjutnya kita bakal ke skill satunya Disini ada Comet Strike Dimana Comet Strike ini dia ngeluarin Kayak banyak peluru gitu Dan kena ke area sekitarnya Yang skill satunya si Terry ini Dan itu dia nge-marking ke musuh Dan ketika musuhnya kena marking gitu Musuhnya bakal agak kena slow Dan juga ada damage Ini damage lumayan besar juga sih menurut gue sih ya Terus Skill 2-nya disini ada Piercing Heart Piercing Heart ini lebih ke Kayak skill pasifnya Bukan skill pasif sih Skill pencet untuk ke atributnya si Terry lah ya Jadi dari-nya tuh bakal dapet muspit Dan juga basic hitnya itu Bakal dapet stack putih Dan ketika stack putihnya itu ada Pukulannya Terry itu bakal kena Depan-belakang-depan-belakangnya gitu Pokoknya itu kayak jadi ke area gitu lah Dan juga jangan lupa ya ini Muspitnya bener-bener bagus banget Buat si Terry-nya ini Dan terakhir ada ultimate-nya Ultimate-nya disini ada Glowing Redemption Dimana ultimate-nya ini Dia ngelempar proyektil Ke arah global Dan setelah kena musuh itu Bisa langsung balik lagi ke arah Terry-nya lagi Dan kalau misalkan musuhnya kena Yang waktu berangkatnya Pas pulangnya bisa kena damage lagi gitu Dan ini bagus banget Bisa dipake untuk ngecek bus juga gitu Karena kalau ngecek bus Langsung keliatan hero-nya gitu Bener-bener langsung keliatan gitu di map Jadi ini ultinya Masih ambigu juga sih Gue masih belum tau Fungsi paling bagusnya dipake Untuk disimpen Atau dipake duluan gitu Karena ini masih video pertama gue Untuk Terry Jadi kita sambil belajar aja gitu ya Oke Kalau untuk build-nya sendiri Ini karena gue bikinnya di jungle ya temen-temen ya Karena gue bikinnya di jungle Jadi gue pake build-nya kayak gini Cuman ini Gue waktu bikin di jungle Sebenernya sih kurang rekomendasi temen-temen ya Jadi Kalau gue rekomendasi ke kalian Mendingan main di abisal lane aja dulu Karena Kalau misalkan di jungle Sulit banget hero-nya Jadi gue saranin ke kalian Mainnya di abisal aja Cuman kalau di abisal Satu item yang bisa dipake Untuk gantiin searching win Adalah Hyoga edge ya Hyoga edge ini bagus banget Buat ganti Si searching win Karena Si Terry ini Pukulannya tuh cepet Dan juga Kalau misalkan pake Hyoga tuh Musuhnya bakal kena slow terus Sama basic kitnya dia gitu Jadi Untuk ganti searching winnya Kalian bisa pake Hyoga edge Mungkin Settingnya kayak gini nih Nah mungkin kalau misalkan Kalian main di abisal Settingnya bisa kayak gini Untuk itemnya Mungkin kalau sepatu situasional kalian Nikmatnya kayak gimana Cuman Kalau kalian ngerasa kurang pede Sepatunya mendingan diganti Ke gilded grievous dulu aja ya Biar ada resistensinya Kayak gini gitu ya Oke Ini untuk buildnya Dan kita sekarang langsung ke runenya Oke ini Ini sebenernya bisa lebih gampang lagi Ini udah keliatan semua ya Gue blok ya gue ya Ini runenya nih guys Ini runenya gue pakenya kayak gini Untuk Arkana ini Settingan gue tuh 5 Trocity 5 Rempe Terus 5 Guerrilla Sama 5 Assassinate Dan juga 10 Skyward Ini Arkana Archer yang paling gue suka Di akun gue sih Jadi kalian kalau mau ikutin Silahkan Enggak juga silahkan Terserah kalian gitu ya Oke kita langsung masuk Dalam videonya aja Gameplaynya dan gue bakal jelasin ke kalian Seputar hero Terry Ini kayak gimana gitu ya Tapi sebelum itu Jangan lupa temen-temen Untuk dibantu like-nya dulu gitu ya Biar Nanti kita bakal bikin lagi tuh Yang torna di nerf Segala macem gitu-gitu Oke Kita masuk dengan videonya Di 31 dan let's go Oke temen-temen Kita sekarang udah mau masuk Kedalam gamenya Dan disini gue pake Terry-nya ini Di jungle Jadi gue agak sedikit cerita dulu Ini adalah game kedua Gue main Terry Dan game pertama tadi Gue udah nyoba Terry Untuk di Abyssal Pake Talensprint Dan gue Sangat tidak merekomendasikan Dengan Talensprint Karena Terry jadi lebih gampang Ditangkep gitu Jadi mendingan Kalo kalian mau main Terry Di Setline atau abyssal Gue saranin kalian Untuk pake flicker aja Karena Agak sulit Pake hero kayak gitu Kalo misalkan Gak pake Talens flicker gitu Lebih gampang Ngetangkepnya gitu Kecuali support kalian tuh Yang bener-bener Jago banget Atau Kalian udah percaya banget Bisa buat ngelindungin kalian Itu silahkan banget gitu Cuman kalo buat kalian yang masih belajar Gue rekomendasiin Pake Talens flicker aja Jadi buat temen-temen Biar lebih aman Dan juga lebih secure Karena ini hero Bener-bener harus Let game banget Kalo gak let game Jelek banget gitu ya Oke Kita bakal liat farming awalnya Si Terry ini di jungle Kalian bisa liat Damagenya Bener-bener Gak berasa banget Ini bener-bener lama banget Menurut gue jungle-nya Archer ini Kalo misalkan kalian mau bandingin Sama Elandor Agak jauh Gue lebih suka Elandor Untuk di jungle Dan emang ini video ini Cuman ini aja sih guys Kayak perkenalan Terry aja Sama Kayak gue gatel gitu Main di jungle Waktu main di abyssal Damagenya gue Dikit banget Coba gue mainin jungle kali ya Siapa tau damagenya tambah gede gitu Dan emang bener Damagenya lebih besar Ketika gue main jungle Dibanding di abyssal gitu ya Cuman dengan proporsi Dengan syarat Gue harus kok proporsi sih Dengan syarat Gue harus bisa farming dulu gitu Nah tuh skill 1-nya tuh Skill 1-nya tuh Area-nya gede banget Jadi ketika lo pencet kayak gitu Tuh bisa keras sampe ke buff merah juga Gitu Jadi misalkan lo pake di war gitu Misalkan lagi war Lagi sempit Lo pencet skill 1 Bisa kena semua gitu Damagenya Nah ini damage-nya juga sakit banget Skill 1-nya menurut gue Lumayan sakit Untuk Untuk si Terry Cuman kalo misalkan dari pasif Tadi kan tulisannya kan Itu kan nge-market musuh Untuk biar kena slow Berarti kalo musuhnya Mau di combo Harus pake skill 1 dulu gitu Masalahnya gue lebih nyaman pake Lebih nyaman skill 1-nya belakangan Belakangan Oke ini ultimate-nya ya Nih kalian liat di map tuh ya Tuh liat tuh Dia bisa ngebuka map Bisa ketahuan musuh ada dimana Maksudnya Bisa ketahuan musuh yang kena Itu langsung keliatan dimana Dan balik lagi gitu ultimate-nya Damagenya gak seberapa sih Ultimate-nya gue gak pernah liat Kayak damage-nya gede banget Mungkin buat closing-an aja gitu Lebih ke arah skill 2 Yorn ini tuh gunanya Ya cuman ini mendingan lah ya Karena lu bisa ngecek musuh gitu Bisa ngecek musuh ada dimana Misalkan lu pengen asal-asalan jalan Pengen ambil objektif Bisa lu pake ulti duluan Gak masalah gitu ya Nah ini kayak gini iseng juga nih Atau buat ngeclear wave yang jauh Juga bisa Nah ini damage-nya di early nih guys tuh Kagak berasa Cuman yang bisa gue pasin ke kalian Mau main di jungle Mau main di abisal Wajib banget lu pake Run holy summoner ya Holy summoner kayaknya udah rune wajibnya Si Terry Karena Terry ini main-nya basic hitnya tuh Cepet banget Skill 2-nya itu kan cepet banget hitnya Jadi kalo lu tambahin pake holy summoner Lu bakal lebih sakit gitu ke arah musuh Lebih nge-stack-nge-stack terus aja sih sebenernya Ya terus ada yang bilang juga Terry ini campuran 3 hero Di 3 MOBA Eh 2 hero di 2 MOBA ya Nathan, Mobile Legends Terus siapa lagi lah Lupa lah gue ilah Ah Malafil juga ya Apa-apa-apa Gatau deh gue dah Pokoknya gak peduli gue anj** Ini sama kayak siapa Katanya gitu soalnya Tapi gue gak ngikutin Gak tau ini kayak hero siapa gitu Oke cuma kita liat aja disini ya Farmingnya udah pake buff abisal juga Gak terlalu berasa Apalagi mukul kayak 10 gini Cuman kalo nge-stack-nge-stack gini juga Ya tetep sakit ya Karena holy summoner-nya ini nge-stack juga gitu Ditambah itu musuhnya Ke ulti sama grug Terus Hayatnya juga mukulin Kayaknya bocornya dari Hayatnya sih Bukan dari Terry-nya ya Oke ini gue suka banget sama skill 2-nya sebenernya sih Yang paling gue suka adalah mainin skill 2-nya Seru banget Menurut gue main Terry ini Skill 2 basicnya cepet-cepet Itu seru banget sumpah Jadi kalo misalkan kalian nanya ini hero bakal meta apa gak sih Menurut gue sih Meta-meta aja direngket Gak masalah dipake juga Gak jelek-jelek amat kok Ini kalo musuhnya banyak hero-hero melee Atau hero jarak deket Seru kayaknya gitu Pake dia gitu Karena area-nya tuh Kena semua yang deket-deket sama skill 2-nya si Terry ini Yang basic it muter-muternya tuh Dek-dek-dek-dek-dek Itu tuh bisa kena yang di area sekitarnya juga Jadi kayak Damage-nya tuh moncrot gaming Ini gue pake salah satu duluan Ini sepatu gue gak mau jadiin ke warboots Karena gue udah pake sword chingwin ya Attack speed gue udah kenceng Jadi gue lebih butuh gilded Untuk resistance Apalagi musuhnya juga ada zeal ini Yang bener-bener ganggu banget Nah tuh basic it-nya juga lebih sakit Jadi gue ngerasa kalo skill 2-nya ini Damage-nya gak terlalu sakit Cuman kalo mantul-mantul Damage-nya jadi area dan lebih sakit Kalo gak ada pasifis Basic it-nya jadi agak sakit gitu Oke Ini farming-farming aja Ini gabut banget sih Oke kita skip aja Kita bakal langsung aja Lanjutin lagi nih Udah rotasi ke atas ya kan Ini juga patch baru ya Jadi ada perubahan di Elang yang di abyssal tuh Juga berubah bentukannya Jadi kayak apaan gitu ya Hewan-hewan terbang gitu Terus ada kepiting juga di mid Mirip kayak kelomangnya Mobile Legends lah Ini gue nge-gang nih coba ngetest damage Nih pukul-pukul lama-lama gini Gila Terus pas mau lewat Eh Pas mau lewat lagi balik lagi Ada Laurel Puter balik puter balik puter balik Puter haluan puter haluan Puter haluan Aduh aduh Harus Fafnir sih guys Ini guys hero-nya juga Kayak dia soalnya mainin attack speed Sama mainin damage Attack speed-nya gitu Mainin attack speed sama mainin basic kit-nya Jadi dia lebih mainin Fafnir bagus ini buat si Terry ini Kayak temu wajibnya Fafnir sih Harusnya ya Fafnir, Kirusanti, Downing Star itu wajib Kalo kayak Hyoga Edge itu masih bisa pilihan kalian lah Kalo kalian Lebih butuh defense Untuk bertahan Kalian bisa ganti yang lain aja gitu Karena Hyoga Gak terlalu itu juga Gak terlalu sustain juga Bagusnya buat offensive Kalo defensive Musuhnya ngelok-ngelok gitu kan Ada Paine Ada Ada Zata Lu pake Hyoga Lu yang modar Mendingan medal gitu Jadi Hyoga tuh bukan item wajibnya gitu Masih bisa diganti Cuman untuk Leafsanti Fafnir Downing Star itu wajib Untuk Terry guys Oke yang gue suka dari hero ini sih Hero-nya bener-bener enak banget Kalo misalkan untuk fight Terus lu punya temen yang bisa Ngebadanin Ini hero enak banget Bakal puas banget Karena Basic kit-nya ini bener-bener seru banget Ditambah pake Holy Summoner Lu kayak ngerasa Damagenya tuh ngalir gitu DPS-nya tuh enak banget Gue yakin hero ini masih bisa kepake lah Harusnya di turnamen juga Gak bakal yang jelek banget gitu Cuman kalo di jungle Gue gak yakin ya Kalian jangan pake di jungle Jelek banget menurut gue Lebih gampang ditangkep Kecuali kalian mainnya Sama temen kalian Yang support-nya jago Tuh liat Di abisal aja Damagenya juga kerasa kok guys Kayak musuh tuh Jadi mendingan kalian main di abisal aja ya Jangan di jungle ya Susah Soalnya guys Saran-sarat gue Saran-saran dari gue sih Kok syarat sih Saran dari gue sih Lu mainnya di abisal aja gitu Nah sama ini Kalo misalkan main hero Yang ada Golosnya gini Ini kan Terry kan Golosnya kan harus Jadi item Harus late game Jadi tugasnya tuh Cuman satu Farming yang bener Jangan sampe mati aja Itu udah cukup gitu Nah tuh gue pake ulti ketauan kan Florentino nya ngumpet disitu Ya kan Ya pokoknya kalian Jangan nge-fit aja Intinya tuh Karena susah banget Kalo udah nge-fit Pake hero kayak ginian gitu Karena kuncinya emang Di late game Jadi sabar aja Farming Jaga jarak That's why Kenapa gue bilang flicker gitu Karena emang flicker Paling cocok buat si Terry ini Liat basic kitnya seru kan Basic kitnya seru guys Gue enak banget main basic kitnya si Terry gini Kayak dia hero pertama OV yang pake cakram gitu loh Kayak pake cakram tuh Kayak lebih enak gitu Ngeliatnya gitu Seru Kayak lebih Kayak peredam gitu Pukulan ya Duk-duk gitu Enak gitu Ini cuman skinnya kan Dia udah punya skin epic ya Skin epicnya 550 voucher gitu Dan ada efeknya Cuman gue belum beli guys Karena gue pengen tau yang defaultnya dulu Nanti kalo skinnya ntar kita liat lagi nanti Gitu ya Nah ini di war nih Liat no Kalo misalkan ga ada flicker Hancur dia ya Gampang banget ketangkepnya gitu Oke ini udah jadi Fafnirnya ya Ini kita udah jadi Fafnir Udah bisa lah Udah bisa cukup untuk Bocorin Florentino Tane itu udah bisa gitu ya Cuman ini Gue supportnya juga gerak Kurang defensive sebesarnya Cuman Harus jaga jarak maksimal mungkin Nah ini gue bikin Chaus Bow duluan Mentahannya Downing Star Biar ada armor piercenya Jadi kalian kalo mau Beli apa tadi next itemnya Beli itu dulu aja gitu ya Misalkan mau beli Hyoga Kalian beli itu dulu Baru beli Hyoga Jadi armor piercenya juga ada gitu Karena kalo ga ada armor piercenya Ga terlalu berasa deh Sayang banget Nah ini enak nih Liat nih Enak banget kan mukulinnya guys Gue ga boongkan tuh Liat tuh Satisfying banget hero nya Coba kalo mukulin kayak gitu Jadi kalo lawannya hero nya Banyak hero-hero tebal gitu Enak pake gini Liat tuh Liat mukulin laurel tuh Cerut cerut Gue gombol kentengnya Yang kena Sama belakangnya Ini free hit banget tuh Liat tuh Enak banget Gue ga boong tuh Florentino nya kena Tapi ga mati Sayang banget Kuat kill padahal tuh Kalo kena tuh Padahal Kalo free hit tuh seru banget Hajirin tuh hero seru Kalian tuh wajib beli Apalagi hero nya bisa dibeli pake gold Hero nya bisa dibeli pake gold Jadi gold kalian bisa kepake Dan ga mau bazir gitu Oke kita objektif Kita ambil DS lagi disini Kalian bisa liat Damage nya kalo untuk ke objektif Sebenernya ga intang lu besar banget Malah justru besaran Elandor sih Menurut gue sih Cuman definisi bermainnya tuh beda ya Elandor sama dia ya Kalo dia tuh lebih Pukul 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 terus Buat orang-orang yang low mekanik Orang-orang yang mekaniknya tuh Ga cepet gitu Pengen main yang hero seru Archer udah main Main theory enak sih Menurut gue sih Seru gitu Basic hit nya gitu Nah nih kita liat nih Mukul mukul ini nih Tuh holy smuner nya tuh Aktif mulu Karena pake theory tuh Take speed nya cepet gitu Makanya kalian pake Holy smuner ya wajib ya Jangan pake yang lain ya Mungkin kalo mau yang lain Mungkin pake rune yang defense kali Sacred protection nya Veda Itu mungkin bisa juga Buat si Terry Biar lebih Kuat gitu Ga gampang mati Karena ada shield nya Nah nih yoga tuh ya Tadi gue mau nandain ke floren Jagain floren Floren nya nge split Soalnya gitu loh Kayak takut kalah banget Gitu mainnya Pushing gitu Nah ini nge push tower nya juga Enak tau Pain theory kalo musuhnya tuh Lemot-lemot Bisa dikerjain Ini kita panik nih anjir Gara-gara nya Ryoma nya Mau ngejagin floren Eh malah mati anjir Agak panik gitu Takut dibede gitu kan Nah ini Ini creep barunya tuh ya Gese bentukannya kayak gitu ya Pokemon kayak Pokemon Anjir Tuh cakramnya Karena attack speed nya udah kenceng Pake item jungle Jadi Lebih kerasa Nah tuh Bisa keliatan juga musuhnya ya Check bus ya Buat nge check bus oke banget Skill 2 nya juga oke banget Ada move speed nya Enak Suara ada tuh di game sebelumnya Gue main di habisal Pake sprint Terus lawan nya menggangga Itu beneran susah banget Sumpah lawan menggangga Pake hero-hero kayak gini nih Hero-hero jarak deket gitu ya Lawan menggangga tuh susah gitu Jadi kurang lebih Counter-nya Terry tuh sama kayak Counter-nya El Andor gitu Hayate Crixie Terus menggangga Karena sama tipenya gitu Archer Tapi range nya tuh gak jauh Dan lincah gitu ya Lincahnya Lebih ke musbit doang Tapi kalo Terry Jadi ya Tiap hero emang ada kelebihan Dan kekurangan ya guys Gak ada hero yang sempurna guys Kecuali Florentino Awal Awal muncul Nah itu baru tuh Kesempurnaan banget itu Tuh liat tuh Nge push nya enak kan guys Cuman Gak enaknya nih Karena mantul ke Musuh Agro tower nya bisa Keluh mulu Jadi harus Maju mundur Maju mundur Kayak gitu Nih liat basic hit nya Shroth Shroth Bebas banget ya Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Kalo kayak gitu Ya kan guys Kalo menteri Posisinya lagi Bisa jaga jarak Enak banget mainnya Oke nih gamenya udah kelar Berarti ya Ini tadi gue Game yang sebelumnya Kan gue tadi bilang Udah main duluan Di game sebelumnya kan Lawannya sama Mereka juga nih Berlima gitu Pake Terry sideline gue Agak sulit Game nya Karena ada menggangga Menggangganya Ganggu banget Ya lo kalo gak mau pusing Pake mengganggan Nah ini masih ngebug juga tuh Abis update tuh Daily tax nya Gitu-gitu Masih kode-kode gitu Terus itu tampilan baru Sekarang nih Kayak gini Tampilannya lebih bagus Terus MVP nya si Terry Juga bagus Lucu gitu ya Gemoy Nambah satu hero Gemoy lagi Gitu di AOV Gemoy tapi mematikan Terry Anjir Oke Ini build nya Gue bakal kasih liat Ke kalian juga nih Sakota kalian Bilang build nya beda tuh Damage nya 39% Nyaman banget Ngedamege nya Terus build nya itu Gue pake sorcing Tadi yang gue kasih tau Di awal tadi ya No fact No fact ya Cuman gue gak pake BOE Karena gue pede gak mati Jadi gue lebih-lebih Pake Hyoga gitu ya Oke Jadi segitu aja Videonya untuk penjelasan Terry Semoga bermanfaat Buat temen-temen Dan jadi punya gambaran Main Terry tuh Enaknya kombonya Kayak gimana Dan racikannya Kayak gimana Kalian bisa dapet Dari video ini Kalo kalian suka Like videonya Kalo gak suka Yaudah terserah kalian Jadi segitu aja videonya Jangan lupa Penen Terry di Abisal aja Gue saranin pake Flickr Iya Sisanya samain kayak gini Gak apa-apa gitu Oke So segitu aja videonya Sampai ketemu di next video Gue Aldi Kura Shiningo Thank you for watching Dan bye-bye Terserahin pake Flickr 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 Terserahin pake Flickr